Hai guys, balik lagi nih di BINONG ID Tagar bilang, saat ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial Seperti yang saya dapatkan di twitter Ada sebuah treat tentang predator fetish kain jari berkedok riset akademik Dari mahasiswa PTN di Surabaya Oh iya guys, sebelumnya aku mau ucapin nih Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagian merayakannya Saya PI dari BINONG ID Selamat Hari Raya Idul Adha Jadi untuk kalian yang ingin tahu apa sih itu fetish Menurut psikolog Ines Christiani MPSG Beliau menjelaskan bahwa fetish adalah ketika seseorang merasakan rangsangan seksual Dari fantasi atau perilaku seksual yang melibatkan non-living object Misal sepatu, celana, masalah celana dalam, bra atau bagian tubuh, non-genital, bisa itu rambut hingga kaki Bahkan bisa ke benda-benda yang tidak pernah kita pikirkan Fetish kain jari dalam kasus ini adalah kondisi manusia terangsang terhadap kain jari akibat fantasi seksual Dapat dikatakan fetish sendiri adalah sebuah kelainan atau gangguan kejiwaan seseorang Yang mempunyai ketertarikan terhadap suatu objek sebagai fantasi seksual Banyak sekali kasus kelainan fetish dengan objek yang unik dan bahkan dapat dikatakan aneh Ada yang fetish terhadap kaki, guling, kodo, celana dalam, baju dalam, dan bahkan kain jari Sepertinya viral di media sosial dan hal ini twitter Yang diunggah oleh akun at m underscore vkris Tentang a treat predator fetish kain jari bertedok riset akademik Untuk kamu yang ingin tahu bagaimana treat yang disampaikan oleh akun twitter at m underscore vkris Kamu bisa cek link di bawah Jadi singkatnya guys Akun bernama movies ini menceritakan kisahnya mendapat sebuah pelecehan seksual Yang dilakukan oleh seorang bernama Gilang Mereka kenal sejak tahun lalu Tepatnya 2019 Berlawal dari akun sang predator yang menfollow akun instagram movies dan DM Meminta untuk di fallback Karena movies melihat postingan dari Gilang ini Sewa carinya mahasiswa dan memperlihatkan latar belakang foto kampus Maka dia memutuskan untuk fallback si akun Gilang itu tersebut Diketahui atas nama Gilang ini mengaku berkuliah di Universitas Erlangga Angkatan tahun 2015 Kalau kamu buka di twitter Di tweetnya movies ini Itu ada beberapa akun juga udah Memberikan tweet Karena kehebatan stalkingnya Jadi mereka memberikan informasi tentang siapa sih itu Gilang Kalau saya baca sampai sini Saya baca di tweet-tweet yang ada Dia ini sudah pernah berkasus di tahun-tahun sebelumnya Hanya kurangnya keberanian orang untuk mengungkapkan Kurangnya keberanian korban Untuk mengungkapkan hal yang ia alami Itu membuat dia tetap dengan mudahnya mencari korban baru Dan melakukan hal-hal yang bisa dibilang keci Tepatnya hari Jumat kemarin Akun Gilang DM Movies Dan meminta nomor WA Katanya untuk kepentingan riset akademik Tapi Dia beralasan bahwa itu tidak bisa dijelaskan lewat DM Instagram Akhirnya tanpa kecurigaan Movies bertukar nomor WhatsApp kepada Gilang Pada percakapan awal Gilang menjelaskan tentang riset yang dia ambil Untuk persyaratan kelulusan Dan berharap Movies dapat membantu risetnya Gilang juga menjelaskan bahwa dia memiliki penyakit vertigo akut dengan dramatisnya Alasan-alasan yang dia buat itu sudah tidak masuk akal Tapi mungkin karena dia memang mentargetkan Mahasiswa-mahasiswa baru yang bisa dibilang Belum tahu dunia penelitian ataupun riset Yang dengan mudah untuk dihasut sesuai keinginan dia Dalam artian Dihasut untuk memuaskan kelainan siswanya Akhirnya Movies pun menerima untuk menjadi objek penelitian riset yang dilakukan oleh Gilang meskipun di awal-awal dia sempat takut dengan penjelasan dari Gilang Namun karena Gilang meminta dan memohon-mohon Akhirnya Movies pun mau untuk dibungkus menggunakan kain jari Dan dilakbang mulut Mata serta kakinya Dengan bantuan teman dari Movies Berdasarkan berbagai arahan dari Gilang Movies dibungkus dengan kain jari selama 3 jam Bayangkan coba Dia dibungkus selama 3 jam Entah Nggak habis pikir untuk soal itu ya Foto dan video di saat dibungkus ini pun diminta dikirimkan ke Gilang Dengan bantuan sahabat dari Movies Yang dimintanya untuk merekam Untungnya guys menindaklanjuti viralnya berita ini Pihak Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga Sudah mengeluarkan surat pemberitahuan Menindaklanjuti informasi atas dugaan adanya pelecehan seksual Yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga Di sini pihak kampus sudah membuka peluang Untuk kalian pada korban Atau yang akan jadi korban Segera speak up Dan berani menceritakan Karena ini saatnya kita berbuka Mari kita hentikan kasus-kasus Predator Plecen seksual Oke guys Kalau kamu suka sama video ini Jangan lupa klik like Klik tombol subscribe Aktifkan loncengnya Agar kamu dapat pemberitahuan Kalau kami upload video baru Oke Aku biay Bye-bye Bye